Chen Jiu, aku akan mengambil nyawamu. Ku suai mengamuk. Rambutnya berdiri tegak seolah-olah telah meledak. Seluruh tubuhnya sangat menakutkan. Dengan tusukan tombaknya, alam semesta dipulihkan, dan langit dan bumi dibangun kembali. Itu sangat kuat. Senjata macam apa ini? Chen Jiu terkejut. Dia segera mundur, tetapi tidak ada gunanya. Uff! Dengan suara keras, tombak dewa yang kuat itu langsung menusup perutnya, membuatnya terpental. Kabut berdarah memenuhi udara. Haha, Tuan Muda Zizun benar-benar pandai meramal. Bagaimana mungkin Chen Jiu tidak tahu bahwa ku suai memiliki senjata penciptaan? Zhao Zuan Jin langsung tertawa. Meskipun tombak keberuntungan yang kejam hanyalah senjata penciptaan tingkat pertama, atributnya terlalu bagus. Setelah digunakan, ia dapat meningkatkan kekuatan serangan beberapa kali lipat. Ia setara dengan beberapa serangan gabungan ku suai. Kekuatan tempur semacam ini tidak dapat diprediksi. Chen Jiu jelas bukan tandingannya. Tuan Muda lainnya juga tersenyum. Jangan terlalu cepat senang. Ekspresi Chen Jiu agak aneh. Kata-kata Tuan Muda Zizun membuat semua orang bingung. Dentang. Tak lama kemudian, suara senjata beradu terdengar di medan perang. Hal itu langsung menarik perhatian semua orang. Pedang berwarna merah darah tergenggam di tangan Chen Jiu. Pedang itu telah menangkis gerakan mematikan ku suai. Meskipun pedang itu terdorong mundur, pedang itu tidak sepenuhnya tidak berdaya. Itu pedang naga penciptaan. Bukankah itu senjata terkenal milik guru Biluo? Apakah Chen Jiu ada hubungannya dengan guru Biluo? Melihat pedang naga penciptaan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Pedang naga penciptaan adalah senjata penciptaan tingkat ketiga. Esensinya beberapa kali lebih kuat daripada tomba keberuntungan yang kejam. Jika Chen Jiu memilikinya, bukankah ku suai akan berada dalam bahaya? Zhao Zuan Jin tidak dapat menahan rasa khawatirnya lagi. Jadi begitulah adanya. Namun, itu tidak masalah. Hanya dengan pedang ini, tanpa true meaning of primal chaos, akan tetap sulit baginya untuk membalikkan keadaan. Tuan Muda Zizun segera memberikan analisisnya. Di medan perang, ku suai tercengang saat melihat Chen Jiu tiba-tiba mengeluarkan senjata penciptaan ilahi. Huff! Kau hanya orang desa. Senjata penciptaan ilahi hanyalah pemborosan sumber daya di tanganmu. Marsekalku, jika hanya itu yang kau punya, maka aku tidak akan membuang waktu lagi untukmu. Tatapan mata Chen Jiu dingin dan ekspresinya serius. Lelucon apa ini? Apakah kamu mencoba menakut-nakutiku? Bahkan jika kau memiliki semacam hubungan dengan Guru Biluo, kuil manusia tidak perlu takut. Hari ini, aku akan membunuhmu. Ku suai meraung, menusukkan tombaknya lagi, menghancurkan kekacauan primordial dari lima elemen dan melenyapkan semua yang ada di jalannya. Korbankan darah ke surga, pinjam kekuatan leluhur naga. Chen Jiu berteriak. Darah yang terciprat keluar karena lukanya tiba-tiba berubah menjadi bercak besar di yutian Chen Jiu. Berdesir. Kabut berdarah itu seluas bintang. Seperti alam semesta yang menggantung di atas medan perang. Sungguh menakjubkan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kekuatan suci yang dahsyat melesat turun dari langit yang tak terbatas. Kebangkitan kekuatan ini membuat semua siswa tanpa sadar berdiri. Mereka merasakan rasa kagum dan penghormatan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Para prajurit darah naga dan dewa naga adalah entitas kuno yang dapat menduduki peringkat sepuluh besar dalam legiun dewa di zaman purba dan zaman purba. Wajar saja jika kuil manusia tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Ledakan. Kekuatan dewa naga sangat kuat. Serangan kusue baru saja mendekati Chen Jiu, tetapi berhasil dipantulkan kembali. Pada saat yang sama, aura Chen Jiu meningkat dengan mantap. Dia dengan cepat berubah dari dewa perang menjadi dewa penciptaan. Pada akhirnya, dia seperti dewa naga yang telah turun ke dunia fana. Dia memandang rendah semua makhluk hidup dan menguasai segalanya. Dewa naga, terimalah penghormatan kami. Ada harapan bagi Aula Darah Naga untuk bangkit kembali. Fang Jie dan yang lainnya segera membungkuk dengan husuk. Ku suai. Chen Jiu tiba-tiba berteriak. Suaranya menggetarkan langit, menyebabkan kaki ku suai gemetar. Ia melanjutkan, aku adalah murid ketujuh dari Balai Darah Naga. Jika kau menindasku hari ini, berarti kau menentang Balai Darah Naga. Tahukah kau bahwa di zaman purba, kuil manusia bahkan tidak layak untuk membawa sepatu kita. Kau, kau benar-benar bergabung dengan Dragon Blood Hall. Ada jalan menuju surga, tetapi kamu memilih untuk menerobos ke neraka. Matilah. Ku suai merasakan kekuatan Chen Jiu dan langsung panik. Dia mengangkat tombaknya dan dengan cepat menusukkannya ke arah Chen Jiu. Aku, yang unik dan benar, diamlah. Dengan gerakan tangannya, Chen Jiu mengaktifkan mantra, Aku, yang unik dan benar, di pedang keberuntungan. Setelah suara berdenting keras, ku suai yang mengamuk dengan cepat menjadi tenang. Dan kekuatan tempurnya menurun beberapa kali. Tidak, mati saja. Ku suai terdiam sejenak, lalu mengamuk lagi. Ia mengangkat tombaknya dan menyerang Chen Jiu. Di surga dan di bumi, Aku, yang unik dan benar, adalah yang unik dan benar. Chen Jiu berteriak lagi. Pedang Dragon Flight menebas. Disertai sinar merah, tombak berser kehilangan kendali dan terbang ke langit. Turun. Chen Jiu lalu menamparkan ku suai dengan pedangnya. Seluruh tubuh ku suai hancur berkeping-keping. Dia memuntahkan darah dan berlutut di depan Chen Jiu, tampak sangat menderita. Bam! Chen Jiu menginjak punggung ku suai dan mencibir. Apakah menurutmu aku tidak bisa mengaktifkan senjata ilahi penciptaan karena aku tidak memiliki arti sejati kekacauan primal? Tapi kau tidak akan pernah menyangka kalau aku bisa meminjam kekuatan dari Dewa Naga. Kau, dasar penunggang kuda, lepaskan aku. Ku suai melotot ke arah Chen Jiu, sorot matanya penuh dengan perlawanan. Melepaskanmu. Kamu menulis tantangan langit dan bumi dan menantangku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Chen Jiu mencibir dan menusukkan pedangnya ke punggung ku suai. Ah, dasar penunggang kuda, kau akan mati dengan mengerikan. Jika kau berani membunuhku, kuil vana kita tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Ku suai berteriak, tidak mau menerima hasil ini. Apa yang harus kita lakukan? Dewa Naga telah bangkit, dan kutukan unik dan benar terlalu kuat. Begitu seni kontrol senjata digunakan, bahkan senjata penciptaan terkuat pun tidak akan berguna. Aku tidak menyangka Chen Jiu begitu kuat. Aku khawatir kehidupan ku suai tidak pasti sekarang. Sembilan bangsawan muda di bawah tidak bisa menahan keringat dingin untuk ku suai. Chen Jiu, bagus sekali. Setelah hari ini, aula darah naga kita akan kembali menjadi pusat perhatian dan dihargai oleh Akademi. Fang Jie dengan gembira menyaksikan semua ini dan merasa sangat puas. Alasan utama kemunduran Dragon Blood Hall adalah karena mereka tidak bisa lagi meminjam kekuatan dari Dewa Naga. Jika Eselon atas tidak bisa melakukannya, Eselon bawah secara alami akan menurun. Ini karena dibandingkan dengan ras lain yang berada di bawah asuhan para Dewa, tanpa cara untuk memperoleh kekuatan ilahi, mereka terlalu lemah. Sekarang Chen Jiu telah meminjam kekuatan lagi, itu berarti leluhur naga masih hidup. Masih ada harapan bagi balai darah naga. 892 Ayah, tolong aku, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Melihat pria parubaya yang tampan itu, ku suai segera memohon agar nyawanya diselamatkan. Kusi, putra keempat dari kepala balai manusia dewa, merupakan salah satu dari sepuluh orang teratas di balai manusia dewa. Chen Jiu, biarkan anakku pergi, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini denganmu. Begitu Kusi muncul, dia langsung menunjukkan keunggulannya. Oh, lucu sekali. Putramu menulis tantangan langit dan bumi untuk membunuhku. Sekarang setelah aku membalas, kau, sebagai ayahnya, langsung melompat keluar untuk menghentikanku. Apakah aku harus segera melepaskannya? Chen Jiu mencibir dan berkata, kau menganggapku apa? Apakah kau pikir aku ini pelayan olah dewa manusia? Bisa, Chen Jiu menusupkan pedangnya ke tulang belakangku suai, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ini sama saja dengan memberiku si serangan balik yang kuat. Beraninya kau, kau, Chen Jiu, jangan lupa hargai kebaikanku. Sungguh beruntungnya kau bahwa aku bersedia merendahkan diri untuk berbicara denganmu. Kusi sangat marah dan berteriak dengan marah. Harta benda, maaf, tapi aku, Chen Jiu, tidak beruntung. Aku tidak cukup beruntung untuk berbicara denganmu. Lebih baik kau pergi kemanapun yang kau bisa. Chen Jiu mengerucutkan bibirnya dan terus mengejek ku suai. Kemudian, dia menusup ku suai lagi. Uff, pedangnya menusup ginjal ku suai lagi. Ginjalku, energi yang ku, ayah, cepatlah selamatkan aku. Ku suai berteriak dan menaruh semua harapannya pada ayahnya. Anda bajingan, ku suai sangat marah, tetapi mereka berdua berada di medan perang langit dan bumi, jadi dia tidak memiliki hak untuk masuk. Kalau tidak, dia akan memotong Chen Jiu menjadi beberapa bagian. Ku suai, kau berani membunuhku. Itu kesalahan terbesar yang pernah kau buat dalam hidupmu. Chen Jiu mengabaikan ku suai dan menatap ku suai dengan ganas. Dia menusuk tubuh ku suai hingga penuh lubang dan dia berada di ambang kematian. Tidak, Chen Jiu, jangan bunuh aku. Aku salah, ku mohon. Akhirnya, ku suai merasa hidupnya dalam bahaya. Dia tidak bisa lagi peduli dengan harga dirinya dan memohon belas kasihan Chen Jiu. Dasar bocah nakal, tidak bisakah kau punya tulang punggung? Aku tidak percaya dia berani membunuhmu. Teriak ku si dengan cemas. Dia merasa bahwa putranya terlalu mengecewakan. Ayah, kalau ayah punya kemampuan, datanglah dan gantikan aku. Jangan hanya berdiri di sana dan bicara. Aku sudah hampir mati, mengapa aku masih perlu punya nyali? Ku suai membalas, membuat wajah ku si memerah. Chen Jiu, Tuan Chen, kali ini putraku terlalu ceroboh. Maafkan aku karena tidak mengajarinya dengan baik. Tolong biarkan dia pergi demi balai dewa kita. Ku si tidak punya pilihan selain memohon demi putranya. Biarkan dia pergi. Di mana kamu saat dia menantangku? Kamu, sebagai seorang ayah, jelas-jelas memanjakan putramu untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kamu juga bukan orang baik. Chen Jiu sama sekali tidak mempercayainya dan memarahi ku si. Aku, Chen Jiu, jangan bertindak terlalu jauh. Jika kau memprovokasi balai dewa kami, kami akan membuatmu menderita. Wajah tua ku si benar-benar tidak tahan lagi. Menurutnya, Chen Jiu adalah contoh tipikal orang yang tidak tahu malu. Ku si, meskipun olah darah naga kita lemah, kita tidak bisa dianggap remeh. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan bertarunglah denganku. Fang Jie memimpin, dan enam pahlawan darah naga menanggapi dan mulai membela Chen Jiu. Itu hanya olah darah naga. Kita bisa menghancurkannya dengan satu nafas. Chen Jiu, jika kau tahu apa yang baik untukmu, cepat lepaskan anakku. Jika kau tidak tahu apa yang baik untukmu, maka seluruh olah darah naga akan hancur di tanganmu. Ku si menatap Fang Jie dengan jijik. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Dalam menghadapi ancaman, cara Chen Jiu menghadapinya sangat kejam. Semua orang terkesiap dan berkeringat dingin untuknya. Pukul, sebilah pedang menembus bagian atas kepala ku si, menghancurkan alam semesta dan memusnahkan ciptaan. Pedang naga penciptaan langsung terhubung dengan ku suai. Dengan goyangan udara, ku suai berubah menjadi kabut darah. Bahkan sampai kematiannya, ku suai tidak dapat bereaksi. Dia tidak menyangka Chen Jiu begitu kejam. Apa, kamu membunuhnya? Semua orang terkejut. Mata ku si membelalak tak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka ada orang yang berani membunuh putranya di depannya. Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajahnya dan memutuskan darahnya? Benar sekali, aku membunuhnya. Menghadapi kesombongan ku si, pengakuan remeh Chen Jiu bagaikan kaki raksasa yang tanpa ampun menginjak-injak harga diri dan martabatnya. Kau, kau, seluruh anggota Hall of Dragon Blood akan mati. Benar-benar marah, tubuh ku si menjadi liar. Tubuhnya berubah menjadi ular purba di atas medan perang langit dan bumi, menelan langit dan menelan bumi. Itu sangat mengerikan. Hong Long, ular purba itu mengamuk, menggigit Chen Jiu. Namun, medan perang langit dan bumi menghalanginya, dan kekuatan yang kuat mengusirnya, mencegahnya mendekat. Ku si, lawanmu adalah aku. Fang Jie bereaksi dan berubah menjadi naga hitam, mengaduk awan dan menyebabkan hujan turun. Hong Long, naga dan ular kuno itu beradu. Kekuatan mereka seimbang, dan keduanya tidak bisa saling menyerang. Akhirnya, dengan ledakan keras, ular dan naga itu terluka dan terpisah. Apa? Kapan Fang Jie menjadi begitu kuat? Dia benar-benar maju ke alam penciptaan. Banyak orang sangat terkejut dengan kekuatan olah darah naga. Fang Jie, dasar cacing. Setelah aku membunuh Chen Jiu, aku pasti akan mengambil nyawamu. Ku si melotot ke arah Fang Jie dan mengumpat. Huff, dibandingkan denganmu, aku tidak berani disebut cacing. Fang Jie tertawa dingin dan memarahi. Jika kamu memiliki kemampuan, mari kita memasuki medan perang langit dan bumi dan bertarung sampai mati. Kau, menatap tajam ke arah Fang Jie, ku si ragu-ragu. Percakapan sebelumnya telah membuatnya menyadari bahwa tidak mudah untuk mengalahkan Fang Jie. Ini pertarunganku. Orang tua, kalau kau punya nyali, kenapa kita tidak bertarung? Suara Chen Jiu terdengar sekali lagi, menyebabkan seluruh tempat meledak. Dia benar-benar ingin mengandalkan kekuatan dewa perang tingkat keempat untuk melawan ahli alam penciptaan tingkat kedua. Ini praktis merupakan situasi kematian yang pasti. Seorang ahli alam penciptaan level 1 sedikit lebih baik, tetapi seorang ahli alam penciptaan level 2 telah memahami makna sejati dari semua penciptaan dan dapat berubah menjadi eksistensi yang kuat. Kekuatannya meningkat puluhan kali lipat, dan dia hampir tak terkalahkan. Apa, kau berani bertarung denganku? Menatap Chen Jiu dengan tajam, Kusi terkejut. Dia segera berteriak tanpa malu, Baiklah, aku terima tantanganmu. Aku akan menunggumu keluar, dan kita akan bertarung lagi. Chen Jiu, Fang Jie dan yang lainnya menatap Chen Jiu dengan cemas, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berjalan menuju tombak keberuntungan berserk seolah-olah dia tidak peduli. 893 Awalnya, Chen Jiu tidak punya harapan menang melawan petarung hebat seperti Kusi, tetapi sekarang setelah dia memiliki tombak berserk keberuntungan, bukan berarti dia tidak punya peluang. Sambil memegang tombak mengamuk keberuntungan di tangannya, Chen Jiu dengan mudah menaklukannya saat kekuatan leluhur naga masih ada. Di medan perang langit dan bumi, setelah setiap kemenangan, seseorang akan beristirahat selama beberapa jam. Chen Jiu tidak terburu-buru untuk keluar. Dia tenggelam dalam pikirannya dan mulai mempelajari tombak berserk penciptaan. Senjata ilahi keberuntungan akan menghasilkan sebuah wasiat. Setelah berkomunikasi dengan wasiat ini, Chen Jiu segera memahami betapa kuat dan istimewanya wasiat itu. Kutukan Kegilaan Di dalamnya, ada rune besar yang terbuat dari kata beras. Rune inilah yang memberi fortune berserk spear kemampuan mengamuk yang istimewa. Setelah memahami semua ini, Chen Jiu tidak dapat menahan tawanya. Awalnya, sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 3.800 kali. Namun, dengan berserk divine spear, ia dapat menggunakan 3.800 kali sebagai dasar untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 10 kali lipat. 10 kali lipat dari 3.800 setara dengan 38.000 kali lipat kekuatannya saat ini. Kekuatan macam apa ini? Chen Jiu tidak berani membayangkan. Meskipun dia terkejut, Chen Jiu tidak berani terlalu ceroboh. Ini karena dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki alam keberuntungan dan alam penciptaan. Jadi, dia menunggu sejenak untuk pulih sepenuhnya sebelum pergi. Chen Jiu, ku harap kau menepati janjimu. Ini adalah surat pertempuran langit dan bumi yang baru saja kubuat. Tanda tangani. Kusi tidak membuang waktu dan langsung menyerahkan surat pertempuran, menunggu Chen Jiu menanda tanganinya. Chen Jiu, kamu harus berpikir 2 kali. 6 pahlawan sangat khawatir. Tentu saja, Chen Jiu tidak banyak bicara. Dia mengambil surat pertempuran itu dan menanda tangani namanya. Mulai sekarang, tidak masalah apakah dia hidup atau mati. Saat mereka bertarung, mereka berdua diteleportasi ke medan perang langit dan bumi dalam sekejap mata. Di tempat di mana ku suai meninggal, Kusi bersumpah untuk membalas dendam demi putranya. Chen Jiu, tunggu saja. Aku akan menumpahkan darahmu di seluruh medan perang dan menggunakan jiwamu sebagai pengorbanan bagi jiwa puteraku di surga. Kusi meraum marah. Begitu dia memasuki medan perang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai perkelahian. Kusi, karena kamu sangat mencintai putramu, pergilah turun dan bersatu kembali dengannya. Chen Jiu mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh. Huff, kalau aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukan laki-laki. Kusi sangat marah sehingga dia tidak berani membantah Chen Jiu. Setelah berdebat sebentar, saat tirai pertempuran menghilang, Kusi sekali lagi berubah menjadi bayangan ular purba. Ia membuka mulutnya dan melahap semua yang ada di jalannya. Seekor ular memukul titik lemahnya, menyebabkannya kehilangan akal dan menjadi liar. Chen Jiu memegang tombak keberuntungan berserk dan tiba-tiba mengamuk. Rambutnya berdiri tegak dan seluruh tubuhnya memerah. Dia menusukkan tombak itu, dan kekuatan dahsyat terkumpul di satu titik, menyebabkan langit dan bumi berubah. Papa, serangkaian retakan tampaknya menghancurkan ruang. Bayangan Chen Jiu meninggalkan serangkaian ilusi di medan perang langit dan bumi. Pada akhirnya, dia menusuk titik lemah ular kuno itu, menyebabkannya melolong kesakitan dan mundur dengan cepat. Apa? Kekuatan tempur macam apa ini? Bagaimana Chen Jiu bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Pada saat itu, semua orang terkejut. Mereka semua berpikir bahwa ini tidak mungkin. Ada jurang pemisah yang tak terelakkan antara tingkat keempat alam perang ilahi dan tingkat kedua alam penciptaan. Jurang pemisah antara kedua tingkat itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Chen Jiu sekarang sedang melawan kusi. Ini adalah jurus yang menantang surga. Chen Jiu, kamu benar-benar memberi kami kejutan. Kuharap kamu benar-benar bisa membunuh dan mengembalikan martabat aulah darah naga kami. Fang Jie dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak bisa menahan rasa senang untuk Chen Jiu. Sungguh kekuatan ledakan yang dahsyat. Mungkin jika dia mencapai lima alam pertempuran, dia mungkin bisa melawan alam penciptaan. Namun saat ini, saya khawatir dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Tuan muda Zizun terkejut. Dia juga menunjukkan kelemahan Chen Jiu saat ini. Tampaknya sangat kuat, tetapi karena terlalu kuat, tubuh Chen Jiu juga sangat sulit untuk ditanggung. Hal ini dapat dilihat dari tubuhnya yang merah bengkak dan kulitnya yang berdarah. Anak baik, karena kau sudah memaksaku, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari alam penciptaan. Kusi tertegun sejenak. Kemudian, dia melotot ke arah Chen Jiu dengan ekspresi yang sangat ganas. Dia berdiri di tengah ular kuno itu dan berkata dengan arogan, aku mengolah seni ular surgawi penciptaan, yang berkali-kali lebih kuat dari milikmu. Aku bisa menelan langit dan menelan bumi. Kau hanyalah seekor cacing. Jika kau berani melawanku, kau sama saja dengan mencari kematian. Apakah begitu? Aku bersedia mengalaminya. Chen Jiu tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan menusukkan tombaknya ke titik vital kusi. Melahap surga, mengikuti teriakan kusi, ular purba itu membuka mulutnya dan memuntahkan kekacauan. Langit dan bumi berubah. Segala sesuatu di alam semesta berevolusi di mulut ular itu, seolah-olah telah menelan dunia. Itu sangat mengerikan. Gemuruh, ruang angkasa runtuh, dan sosok Chen Jiu tiba-tiba muncul di mulut ular kuno itu, membuatnya terkejut dan ketakutan. Haha, Chen Jiu, ular langitku yang memakan langit dapat menelan seluruh angkasa. Kau hanyalah dewa perang. Beraninya kau melawanku. Aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kusi dengan sombong menjelaskan jurus pamungkasnya sebelum Chen Jiu sempat bertanya apapun. Jurus pamungkas, yang juga dikenal sebagai jurus pamungkas, merupakan indikator penting kekuatan seseorang. Jurus ini juga merupakan cara bagi mereka untuk memamerkan kemampuan khusus mereka. Dewa perang tidak memiliki serangan semacam ini, tetapi ketika mereka mencapai alam dewa penciptaan, serangan semacam ini akhirnya terungkap lagi. Itu juga merupakan jaminan yang kuat bagi mereka untuk bertarung melawan langit dan bumi. Mengetahui hal ini, Chen Jiu bahkan lebih bersemangat tentang alam dewa penciptaan. Dia samar-samar merasa bahwa begitu teknik tertinggi 95 miliknya mencapai alam dewa penciptaan, akan ada perubahan yang mengguncang bumi. Krek, tiba-tiba terdengar suara guntur. Kesengsaraan berkumpul di perut ular kuno itu, siap membunuh Chen Jiu. Kesengsaraan, ini adalah hal terakhir yang saya takutkan. Chen Jiu mencibir, membiarkan ribuan kesengsaraan memperkuat tubuhnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya, dia tampak sangat menikmatinya. Dia memejamkan mata dan duduk tegak di perut ular kuno itu, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Penderitaan itu sangat kuat, lapis demi lapis, tetapi tidak dapat melukai tubuh Chen Jiu. Sebaliknya, di bawah penyempurnaan penderitaan, tubuh Chen Jiu bersinar, dan ada kecenderungan baginya untuk menjadi semakin kuat. Perut ular surgawi penciptaan dapat mengembangkan kesengsaraan sendiri untuk menghancurkan musuh dan iblis. Meskipun alam kusi rendah, bahkan master dengan level yang sama harus takut dengan serangan ini. Mengapa ini seperti permainan anak-anak di depan Chen Jiu? Childe Supreme menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Dia tampaknya telah meremehkan kusir ini sebelumnya. 894 Benar sekali, dia bahkan mungkin bisa masuk ke dalam lima besar. Tuan muda legenda Shen Zheng tidak bisa menahan keterkejutannya. Sepuluh master muda teratas adalah para jenius generasi muda. Chen Jiu belum tua, dan jika kekuatannya tak terbatas, maka ia benar-benar bisa masuk ke dalam sepuluh master muda teratas. Begitu ia berhasil, ia akan dapat menikmati kejayaan dan perhatian tanpa batas. Huff, meskipun anak ini punya beberapa trik tersembunyi, dia tetap bukan apa-apa bagiku. Jika dia bisa bertahan hidup hari ini, aku pasti akan mengambil kepalanya. Tuan muda Yin Yang Dong Ming berada di peringkat ke-6, jadi dia tentu saja tidak yakin. Tidak perlu, aku, Niu Yan, akan memuntahkan api keberuntungan yang suci dan mengubahnya menjadi abu. Niu Yan, yang berada di peringkat ke-7, juga memarahi tanpa henti. Ini, Tuan muda yang jujur itu terdiam. Melihat sikap Chen Jiu yang kuat, dia tidak berani memprovokasi dia lagi. Honglonglong, di medan perang langit dan bumi, Chen Jiu menghadapi 10 ribu kesengsaraan dan tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya menjadi semakin kuat dalam kesengsaraan. Anak yang tidak berbakti, aku ingin melihat apakah kau benar-benar dapat melewati cobaan nasibku. Ku Si memarahi. Dia tidak mempercayainya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kesengsaraan. Sejumlah besar kekacauan purba turun, menelan segalanya dan menghancurkan segalanya. Peng-peng, serangan ledakan seperti kiamat ini akhirnya membuat ekspresi Chen Jiu berubah. Tubuhnya melayang naik turun dalam kekacauan purba, berfluktuasi saat dia dipukul di sana-sini. Dia dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Namun, yang menghibur banyak orang adalah Chen Jiu tidak mengalami cedera serius. Selain itu, tubuhnya telah ditempa oleh True Will of Primal Chaos. Sambil mempertahankan kekuatan tempurnya yang kuat, dia tidak lagi bengkak dan bengkak. Kesengsaraan penciptaan, aku akan mengambil nyawa anjingmu. Setelah Ku Si memarahinya, langit dan bumi berubah. Dunia nyata muncul, membungkus Chen Jiu di dalamnya. Kemudian, dunia itu mulai runtuh dan hancur. Kiamat, kematian, pembusukan, kemerosotan, emosi dan serangan negatif yang tak terhitung jumlahnya langsung menyerang tubuh dan pikiran Chen Jiu. Dia sangat terguncang hingga dia memuntahkan setegup darah. Tahap kedua penciptaan, penciptaan Ki, adalah tahap di mana seseorang dapat mengembangkan sifat-sifat benda fisik. Kekacauan telah berevolusi menjadi langit dan bumi dan memiliki karakteristiknya sendiri. Setelah kehancurannya, semuanya menyambut kehancuran, termasuk warisan kehidupan. Semuanya akan membusuk dan tidak ada lagi. Chen Jiu tidak berani ceroboh lagi. Dia segera mengaktifkan kekuatan pamungkasnya. Kau memang kuat. Kau sedang dalam keadaan panik, dan kau tak terkalahkan. Suara mendesing. Tombak itu melesat maju seperti komet yang menerangi dunia, menghancurkan keabadian dan mematahkan belenggu ruang. Chen Jiu menghilang ke dalam perut ular purba. Kehancuran dunia tidak ada hubungannya lagi dengannya. Apa? Kamu benar-benar berhasil melarikan diri? Pemangsa, matilah untukku. Ketika kusi mengetahui bahwa Chen Jiu telah melarikan diri, dia menjadi semakin marah. Ular purba itu menelan miliaran nyawa dalam sekali teguk. Ini adalah jurus mematikan yang sangat kuat. Di dalam perut ular purba, evolusi alam semesta dan pertumbuhan semua makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dari tanah yang memeliharanya. Ular purba itu bergoyang, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Tanah yang kuat ini sebenarnya terbentuk dari tubuh ular purba itu. Saat pulih, semua energi diserap oleh ular purba itu. Semuanya hancur dan layu dalam sekejap. Mendesis, mendesis. Terlihat dengan mata telanjang, Yuanqi yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tubuh Chen Jiu dan menghilang dengan cepat. Berani sekali kau. Aku selalu menjadi orang yang menyerap energi orang lain. Sekarang kau berani menyerap energiku. Kau benar-benar akan mati. Chen Jiu marah. Konsekuensinya serius. Dia menusukkan tombaknya ke langit, dan kekuatan tempurnya melonjak lagi. Menghancurkan waktu dan ruang, langit dan bumi, dia menembus perut ular dan terbang keluar dari rongga ular, melampaui segalanya. Makhluk jahat, terima jurus terakhir ku, naga melingkar. Ku si tentu saja tidak mau. Ular kuno yang kuat itu melilit Chen Jiu lapis demi lapis, mencoba mencekiknya hingga mati. Cicit, cicit, tubuh Chen Jiu terjepit oleh ular itu, tubuhnya terpelintir dengan menyedihkan. Setelah memuntahkan beberapa suap darah, dia tiba-tiba melesat keluar, menusukkan tombaknya dari sisi perut ular itu. Ini terlalu tidak normal. Kekuatan tempurnya telah meningkat lagi, dan terus meningkat tanpa batas. Tuan muda membelalakkan matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kalau terus begini, bukankah dia bisa membunuh dewa? Banyak Tuan muda yang terkejut dan tidak percaya. Bukan begitu, tapi tidak akan semudah itu bagi ku si untuk membunuhnya. Tuan muda mengerutkan kening. Dia tidak bisa melihat apa yang dipikirkan Chen Jiu. Sialan, sialan, fortune extinction lock, kunci dia. Di medan perang, ku si lebih cemas daripada siapapun. Mengikuti teriakannya, sebuah kunci raksasa tiba-tiba muncul di titik vital ular kuno itu. Kunci itu seperti inti dunia. Begitu muncul, ia menyerap semua vitalitas dan menjadi satu-satunya penguasa waktu dan ruang. Cahayanya bersinar terang ke segala arah. Gemuruh, kunci waktu dan ruang terjepit. Tubuh Chen Jiu bergoyang tanpa alasan, seolah-olah dia terluka parah, batuk darah lagi. Mati saja kau anak durhaka. Kembalikan nyawa anakku. Sambil tersenyum sinis, ular kuno itu melilit Chen Jiu lagi, berputar kuat untuk menghancurkan segalanya. Tidak bagus, kunci kepunahan keberuntungan. Meskipun itu hanya senjata ilahi keberuntungan tingkat kedua, ia dapat menyerap vitalitas langit dan bumi dan menyegel semua ahli. Chen Jiu lengah, dan dia dalam bahaya. Fang Jie segera menjadi gugup. Uff, itulah kenyataannya. Chen Jiu tiba-tiba diserang, dan seluruh tubuhnya terpelintir seperti mi. Tubuhnya sangat cacat, dan dia memuntahkan setegup darah. Apakah sudah berakhir? Namun, tepat saat tuan muda tertinggi menantikannya, Chen Jiu membalikkan keadaan lagi. Pengorbanan darah ke surga, leluhur naga meminjam kekuatan, akulah yang unik dan benar. Sizzle, darah memenuhi udara, dan itu sama misteriusnya dengan langit berbintang. Ruang hancur, dan kekuatan suci turun, menyebabkan aura Chen Jiu meningkat tanpa batas. Dalam sekejap, tubuh ular itu terbuka, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dengan tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, Chen Jiu melayang di udara seperti dewa. Ia menebas dengan pedangnya, dan cahaya merah melesat keluar, menyebabkan fortune extinction lock milik ular kuno itu jatuh ke tanah. Uff, setelah itu, Chen Jiu menusup perut ular itu dengan tombaknya, dan langsung masuk ke perut kusi. Ah, meminjam kekuatan para dewa, aku ingin menjadi dewa. Kusi berteriak dengan marah, dan dia langsung meminjam kekuatan para dewa untuk memperkuat dirinya. Gemuru, dengan kekuatan yang dahsyat, aura kusi meningkat beberapa kali lipat. Sisik ular raksasa itu berkelebat, dan taringnya mencuat keluar. Itu tampak lebih nyata dari sebelumnya. Naga melingkar menyegel surga, menjebak dewa dan menghancurkan para dewa. Suara kusi begitu keras hingga mengguncang medan perang. Ular raksasa itu mulai berputar aneh, lalu mengelilingi Chen Jiu. 895 Di pavilion Ding Siang, kelima pria itu memiliki lekuk tubuh yang indah dan cantik. Mereka bagaikan lima bunga keberuntungan yang indah, membuat orang-orang berdecak kagum. Awalnya mereka cukup cantik untuk mengejutkan dunia, tetapi sekarang, wajah mereka sedikit memerah, dan penampilan mereka yang pemalu namun ceria menambah daya tarik mereka yang tak ada habisnya. Tidak ada pria yang dapat menahan diri untuk tidak melihat mereka. Huh, esensi guru Chen ini terlalu sedikit. Aku bahkan belum mencicipi apapun dan itu sudah hilang. Mengmeng mendesah polos. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit menyesal. Sudah cukup? Makan tidak akan menghentikanmu untuk bicara. Jangan bicarakan itu lagi. Kalau orang lain tahu, bagaimana kita bisa keluar dan bertemu orang. Wajah Zhao Yan memerah dan bengkak. Dia mengerutkan bibirnya, merasa sangat malu. Saudari Yan, apakah kau mencoba menjadi pelacur dan mendirikan monumen untuk kesucianmu? Kian Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Apa? Pelacur apa? Bukankah aku baru saja mencicipi sedikit dari benda itu? Bagaimana aku bisa menjadi pelacur? Wajah Zhao Yan memerah karena marah. Dia sangat tidak puas. Baiklah, berhentilah bertengkar. Lain kali, aku akan membuat lebih banyak untuk kamu makan sepuasnya. Ding Siang mengerutkan kening. Sementara Zhao Yan mengeluh, dia berkata, aku ingin tahu bagaimana Chen Jiu dalam pertempuran. Dia seharusnya sudah kembali sekarang. Ya, tapi untung saja dia tidak kembali. Kalau tidak, kalau dia melihat kita diam-diam memakan makanannya, kakak Yan pasti malu setengah mati. Kian Yuer menganggup dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Zhao Yan menatapnya dengan melotot dan berkata dengan khawatir, bagaimana kalau kita kesana dan melihatnya? Kalau terjadi sesuatu, kita bisa saling menjaga. Baiklah, ayo berangkat. Para gadis itu memutuskan dengan suara bulat. Mereka menenangkan emosi mereka dan segera terbang ke medan perang langit dan bumi. Medan perang langit dan bumi gempar. Ketika kelima peri pencipta tiba, mereka juga dikejutkan oleh sorak-sorai. Apa yang telah terjadi? Apakah ada kebutuhan untuk membuat mereka begitu bersemangat? Akan lebih baik jika mereka tidak melihat. Ketika mereka mengikuti pandangan semua orang, kelima peri itu tidak dapat menahan rasa terkejut. Di tengah medan perang, Chen Jiu tengah melawan ular tua kekacauan purba bagaikan orang gila, memutarbalikkannya dan mengubahnya menjadi daging cincang. Ini adalah ular kuno keberuntungan, seorang ahli alam penciptaan dan transformasi. Bukankah Chen Jiu sedang bertarung melawan kusuai? Bagaimana itu menjadi ular purba? Mungkinkah komandanku telah maju ke tahap kedua penciptaan? Zhao Yan dipenuhi dengan pertanyaan. Awalnya, dia sangat bingung. Peri, mungkin kau tidak tahu ini, tapi kusuai baru saja dibunuh oleh Tuan Chen. Sekarang ayahnya mengganggunya, Tuan Chen melawan kusuai lagi, bersumpah untuk membunuhnya. Seorang murid menjelaskan dengan ramah. Apa, ini sudah babak kedua? Dia sangat cepat. Namun, kusuai telah menjadi dewa penciptaki selama bertahun-tahun sementara dia hanyalah bocah nakal dengan kultivasi yang lemah. Bagaimana dia berani melawannya? Lima peri tidak bisa tidak khawatir pada Chen Jiu. Jangan khawatir, peri, Tuan Chen tidak terkalahkan. Kami yakin dia bisa menang. Kusi tidak bisa melakukan apapun padanya setelah bertarung begitu lama. Para siswa sangat percaya pada Chen Jiu. Apakah bocah ini gila? Mata Fang Rou membelalak karena bingung. Saya mengerti. Dia tidak ingin menjadi biasa-biasa saja dan ingin membuat namanya terkenal. Kalau tidak, dia merasa tidak layak untuk kita. Chen Jiu mungkin lemah, tetapi egonya sangat kuat. Ding Siang memberikan penjelasan yang kuat seolah-olah dia memahami pikiran Chen Jiu. Dia diam-diam menatapnya dengan khawatir. Tapi kami tidak meremehkannya. Zhao Yan tidak senang. Mereka tidak ingin Chen Jiu mengambil risiko karena hal ini. Begitulah sifat seorang pria, Ding Siang tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia memfokuskan seluruh energinya di medan perang dan mendukung Chen Jiu dengan pikirannya. Ah, seolah merasakan cinta Ding Siang, Chen Jiu mengamuk lagi. Dia memegang pedang di satu tangan dan tombak di tangan lainnya. Pedang dan tombak saling bersilangan dan menebas secara horizontal. Uff, sepotong besar sisik ular terpotong. Dia melarikan diri lagi. Namun, pada saat itu, ular purba itu tampaknya tidak memiliki otot atau tulang. Ia dapat berubah semaunya. Dalam keadaan prasasti yang melengkung, ia sekali lagi melilit Chen Jiu. Sebuah dunia muncul secara samar-samar. Ia jelas ingin menyegelnya. Oh tidak, ini adalah jurus pamungkas kusi, naga melingkar menyegel langit. Dia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai segel untuk menekan iblis di sistem bintang ilusi. Begitu dia berhasil melakukannya, Chen Jiu akan berada dalam bahaya. Zhao Yan dan yang lainnya segera menyadari tipuan itu dan menjadi semakin khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Apakah Chen Jiu punya harapan untuk menang? Mengmeng bertanya dengan cemas. Sulit. Dia hanya berada di alam dewa perang. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk bersaing dengan dewa penciptaki, itu mungkin hanya sekejap mata. Itu tidak akan bertahan lama. Mata Zhao Yan penuh dengan kekhawatiran. Uff, seolah membenarkan kata-kata Zhao Yan, pilar darah tiba-tiba keluar dari lengan Chen Jiu. Kekuatannya sangat berkurang. Haha, Chen Jiu akhirnya mulai melemah. Aku tahu kekuatan ekstremnya tidak akan bertahan lama. Pangeran Zizun juga menghela nafas panjang lega. Pikirannya kini jauh lebih tenang. Chen Jiu, mati. Tidak ada yang lebih bahagia daripada kusi. Dia butuh usaha keras untuk membunuh karakter dewa perang level 4. Ini benar-benar membuatnya kehilangan muka. Tubuh ular itu melingkar, dan segel yang kuat terbentuk samar-samar. Namun, Chen Jiu menangkisnya lagi. Kekuatan yang tak terkalahkan, ledakan pamungkas. Boom! Seakan Hercules membelah langit dan bumi, tubuh Chen Jiu meledak. Sambil memuntahkan darah, dia membelah perut ular itu dengan tombak dan pedangnya. Matanya yang dingin menatap lurus ke tubuh kusi, membuat bulu kuduk kusi berdiri. Itu hanya cahaya terakhir dari matahari terbenam. Mari kita lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tubuh kusi berkedip dan dengan cepat menghilang di depan Chen Jiu. Dia tidak melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan tubuh ular raksasa itu untuk menekannya lagi. Bang 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 bang. Begitu saja, tubuh Chen Jiu bermandikan darah. Dia menebas segalanya dan bertarung dengan ular kuno itu. Seolah-olah dia telah kembali ke saman kuno ketika dia membunuh Dewa Iblis. Sangat kuat. Sepertinya 90 juta gen Chen Jiu tidak hanya ada di tongkat itu. Wajah mungil mengmeng yang imut penuh dengan kekaguman. Dia sangat menyukai pria seperti ini. Jangan sering-sering sebut tongkat itu. Zhao Yan melotot padanya dan melihat sekeliling dengan perasaan bersalah. Untungnya, tidak ada yang memperhatikan. Kalau tidak, reputasi kelima peri itu akan hancur. Dia berhenti sejenak. Alih-alih mengagumi mengmeng. Dia berkata dengan wajah khawatir, Chen Jiu semakin berbahaya. Berbahaya. Itu tidak mungkin. Dia membunuh semua orang dan meninggalkan ular purba itu penuh luka. Bagaimana dia bisa berbahaya? Mengmeng sangat bingung. Ku si, mati. Kekuatan Chen Jiu dilepaskan. Dia bergerak ke atas tubuh ular itu dan memotong semua rintangan. Dia seperti dewa yang kejam, tak terhentikan dan tak terkalahkan. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kau bisa terus seperti ini? Ku si tidak bisa menahan rasa takutnya. Jika terus seperti ini, dia akan dibunuh oleh Chen Jiu. 896. Mati. Chen Jiu berdiri di perut ular purba itu seolah-olah dia sedang berdiri di jalan menuju neraka. Dia menggertakan giginya dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak seperti dewa kematian dari neraka. Pedang dan tombak itu bersatu dan mengiris perut ular itu, memotong usus dan nyalinya saat dia menebas ke arah ku si. Ah, tidak. Ku si berteriak kaget, mundur karena ngeri. Ia sangat ketakutan. Perut ular itu terbelah. Tombak dan pedang itu hampir saja memotong kepala ular itu dan melukai ku si dengan serius. Namun, kekuatan dahsyat itu tiba-tiba berhenti di tanda 7 inci dari tubuh ular itu. Apa yang salah? Kenapa itu berhenti? Apakah Chen Jiu menunjukkan belas kasihan? Bersamaan dengan suara-suara terkejut yang tak terhitung jumlahnya, perubahan Chen Jiu membuat mereka semua berseru. Tepat saat Chen Jiu hendak memotong tanda 7 inci dari ular itu, pilar darah tiba-tiba menyembur keluar dari dahinya. Tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan yang tak tertandingi ini lebih lama dan mulai menjadi bumerang. Setelah pilar darah menyembur keluar, kekuatan Chen Jiu melemah dengan cepat. Dia tidak bisa lagi memotong tubuh ular itu. Ku si segera memahami perubahan yang tak terduga ini dan sangat gembira. Dia berteriak, Chen Jiu, surga punya mata. Hari ini, kamu pasti akan mati. Gemuruh, ular kuno itu meledak. Dunia prasasti melengkung yang besar terbentuk sepenuhnya oleh tubuh ular itu. Chen Jiu terbungkus di dalamnya. Seolah-olah dia telah memasuki labirin yang tidak dapat dipecahkan. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Naga melingkar menyegel langit. Selesai. Ku si berteriak. Tubuh besar ular purba itu berubah menjadi galaksi dan dengan ganas menekan Chen Jiu. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Gemuruh, galaksi itu berputar dan kekuatan bintang-bintang dan benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke dalamnya. Itu seperti batu kilangan yang tak tertandingi yang menekan Chen Jiu ke dalamnya dan menghancurkannya sampai mati. Terlihat dengan mata telanjang bahwa tubuh Chen Jiu yang hancur berubah menjadi daging cincang atau mie di bawah batu kilangan yang tak tertandingi ini. Tubuhnya sangat bengkok dan menyedihkan sehingga tidak ada yang tahan melihatnya secara langsung. Oh tidak, kali ini benar-benar berakhir. Zhao Yan melotot dan mengepalkan tinjunya. Dia juga agak tidak bisa menahan diri. Kakak Yan, kenapa kita tidak masuk bersama dan menyelamatkan Chen Jiu? Aku tidak ingin dia mati. Mengmeng segera menyarankan. Tidak mungkin untuk terburu-buru, dan Chen Jiu baru saja membunuhku suai. Kusi membencinya sampai mati, jadi tidak mungkin untuk bernegosiasi dengannya. Saya khawatir dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk keluar dari situasi tanpa harapan ini. Meskipun Zhao Yan tidak tahan, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Kamu harus bertahan, Chen Jiu. Jika kamu benar-benar mati, kita tidak akan bisa mencicipi saripati lesatmu di masa depan. Kian Yuer terdiam, kata-katanya langsung membuat Zhao Yan tersipu. Jam berapa sekarang? Mengapa dia hanya memikirkan makan? Haha, dia sudah mati. Naga melingkar menyegel langit telah ditetapkan. Chen Jiu tidak akan bisa melarikan diri tidak peduli seberapa kuatnya dia. Tuan Muda Tertinggi tertawa, benar-benar lega. Saat Chen Jiu meninggal, kita harus merayakannya. Tuan Muda Kuning misterius berteriak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendongak dan berkata dengan heran, Hei, lima peri agung juga ada di sini. Mengapa kita tidak mengundang mereka juga? Ya, begitu Chen Jiu meninggal, mereka pasti akan bersedih. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk mengalahkan mereka. Banyak Tuan Muda yang setuju. Sembilan Tuan Muda tidak dapat menahan diri untuk tidak menerobos kerumunan dan datang ke lima peri besar. Jangan lihat, Chen Jiu sudah mati. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan ingin menantang Kusi. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Para peri tidak perlu mengasihaninya, dia pantas mati. Tuan Muda Yin yang Dong Ming segera membujuk mereka dengan bangga. Huff, lima peri agung melotot ke arah Dong Ming dan tidak ingin berbicara dengannya. Zao Yan, nanti kita akan mengadakan pesta anggur perpisahan untuk kematian Chen Jiu. Mengapa kamu tidak datang dan bergabung dengan kami? Bagaimanapun juga, dia adalah guru kita, dan kita harus mengingatnya di masa depan. Tuan Muda Tertinggi langsung mengusulkan kepada Zao Yan. Anggur perpisahan. Jangan bilang kalau itu celebration bar. Zao Yan memutar matanya, merasa sangat tidak nyaman. Peri, kata-katamu salah. Chen Jiu adalah guru kami, jadi wajar saja kami sangat menghormatinya. Tuan Muda Zizun membalas sekali lagi. Jika kau sangat menghormatinya, lalu mengapa kau menantangnya? Qian Yu, R. membalas dengan tidak senang. Tantangan itu dilakukan oleh Kusuai sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tuan Muda Tertinggi buru-buru menyangkal kesalahannya dan menyalahkan orang mati. Bagaimanapun, dia tidak bisa bicara lagi. Ya, ya, itu semua pendapat Kusuai. Banyak Tuan Muda yang setuju. Mereka tidak bisa langsung menentang Chen Jiu agar tidak mengganggu para peri, jadi mereka memujinya satu per satu. Guru Chen adalah guru terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Jika sesuatu terjadi padanya hari ini, aku tidak ingin hidup lagi. Di masa depan, aku akan membangun patung guru Chen dan memujanya setiap hari. Bagaimana menurutmu, para peri? Benar-benar, saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda katakan. Zhao Yan akhirnya menatap serius ke arah sembilan Tuan Muda, yang membuat mereka merasa bersalah dan takut menghadapinya. Jangan berdebat lagi, Chen Jiu tidak akan mati. Tidak ada yang bisa membunuhnya. Teriak Ding Siang dengan marah, mengerutkan kening, dan tidak puas. Ding Siang, aku turut berduka cita. Chen Jiu tidak punya cara untuk hidup. Malah, lebih baik dia mati, jadi dia tidak akan menjadi anjing di palungan. Nanti, kamu harus ikut aku. Aku akan menunjukkan kepadamu seperti apa pria sejati. Zhao Zuan Jin segera berusaha menyenangkannya. Siapa yang kau panggil palungan? Aku pikir kamu lebih buruk dari sampah. Ding Siang menatap Zhao Zuan Jin dengan marah. Dia sangat muak dengan Zhao Zuan Jin. Aku, Zhao Zuan Jin terdiam. Dia dimarahi sampai tidak bisa berkata apa-apa. Tuan Muda Zhao, kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda adalah seonggok kotoran. Oh, bau sekali. Tuan Muda lainnya bersorak gembira saat melihat Zhao Zuan Jin dicekik. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua adalah pesaing. Lagi pula, hanya ada lima peri. Baiklah, fokuslah menonton pertempuran. Mari kita berdoa untuk Guru Chen. Tuan Muda tertinggi tiba-tiba berteriak dan menghentikan Tuan Muda lainnya yang sedang berdebat. Dia menatap pertempuran itu dengan penuh harap. Saat ini, tidak peduli seberapa banyak mereka berkata, itu semua hanya omong kosong. Jika Chen Jiu tidak mati, semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, di permukaan, mereka berdoa, tetapi diam-diam, mereka mengutupnya untuk mati cepat, mati cepat, dan mati total. Gemuruh, namun, Chen Jiu jelas-jelas seekor kecoak. Nasibnya sekali lagi mengecewakan Tuan Muda. Setelah diasah di batu kilangan galaksi, penampilan menyedihkan Chen Jiu di awal menjadi semakin kuat. 897 His-his Asteris aura yang bagaikan tanah dan batu, abadi dan tak dapat binasa, perlahan menyebar keluar dari tubuh Chen Jiu, menyebabkan tubuhnya membeku menjadi batu yang tidak dapat dihancurkan bahkan dengan suara berdenting. Bang, bang, Chen Jiu, yang berada di tengah galaksi, berada dalam bahaya besar. Namun sekarang, dengan munculnya aura ini, dia seperti sepotong batu yang kacau. Tidak peduli seberapa keras galaksi mencoba menghancurkannya, dia sama sekali tidak terluka. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang terkejut. Di antara mereka, sembilan pangeran adalah yang paling tidak mau menerima ini. Mereka terdiam dan mulut mereka menganga. Terima kasih atas doa kalian, para pangeran. Chen Jiu akan segera maju. Begitu dia maju ke level pertempuran 5, dia akan memiliki daya tahan yang tak terbatas. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran ini. Zhao Yan melihat semuanya dan tersenyum lega. Sialan, para tuan muda mengumpat karena keceplosan bicara. Siapa yang kau bicarakan? Qian Yuer mengerutkan kening dan bertanya. Ya, kita sedang membicarakan kusi. Dia menindas yang lemah. Dia seharusnya sudah mati sejak lama. Shen Zheng menjelaskan dengan canggung. Tuhan punya mata. Balai darah naga belum mati. Fang Jie dan yang lainnya akhirnya menghela napas lega. Melihat krisis Chen Jiu telah meredah untuk sementara, mereka pun perlahan-lahan merasa lega. Di lapangan, kusi sangat marah, tetapi dia tidak berdaya menghadapi tubuh Chen Jiu yang tidak bisa dihancurkan. Dia hanya bisa menggunakan serangan terkuatnya untuk menekannya. Setelah terlahir kembali di bawah tekanan, pilar surgawi ilahi Chen Jiu ditempa. Akhirnya, pada saat hidup dan mati, ia menghasilkan energi bumi yang kacau balau. Energi bumi yang kacau memiliki daya pertahanan yang kuat dan dapat memberi orang daya tahan yang tak terbatas. Begitu muncul, ia segera menstabilkan tubuh Chen Jiu yang gemetar. Setelah stabil, energi bumi yang kacau diserap oleh tubuhnya. Dia tidak perlu lagi khawatir tentang hidupnya. Berada di galaksi ular kuno, dia mulai maju. Memurnikan batu dewa, Yin dan yang berubah menjadi kekacauan, dan kekacauan tersebut melahirkan tanah tebal. Bersama dengan kekuatan tanah tebal yang tak terbatas, Chen Jiu menyerap semuanya ke dalam limpa. Limpa adalah sumber biokimia ki dan darah. Limpa juga dikenal sebagai fondasi hautian. Limpa juga mengendalikan darah dan mencegah darah mengalir keluar dari meridian. Begitu limpa diperkuat, daya tahan Chen Jiu akan meningkat secara eksponensial. Awalnya, Chen Jiu memiliki 10.000 urat dan kekuatan tempurnya telah mencapai 4.500 kali lipat. Dengan bantuan senjata ilahi penciptaan yang mengamuk, kekuatan yang dapat ia kerahkan adalah 45.000 kali lipat dari level dasar. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuhnya. Oleh karena itu, pada saat kritis, pembuluh darahnya pecah dan ia pun gagal. Namun, kini berbeda. Limpa telah memperoleh lapisan tanah yang tebal, dan dengan cepat mulai berubah dan membaik. Saat seluruh tubuhnya menjadi cerah dan bening, otot dan urat yang tak terhitung jumlahnya mulai menjulur keluar dari limpa. 100 urat, 1.000 urat, 3.000 urat, 3.000 urat lainnya tumbuh dari limpa, menembus anggota badan, tulang, dan organ dalamnya. Daya tahan Chen Jiu meningkat 3.000 kali lipat. Sekarang, kalaupun ada seribu lebih, dia masih berani melawan mereka selama 3.000 ronde, apalagi satu kusi. Gemuruh. Saat limpa terisi dengan 20 juta meter kubik esensi padat, semangat juang Chen Jiu menjadi semakin kuat. Namun, dia tidak terburu-buru untuk membunuh kusi. Chen Jiu duduk bersila di galaksi ular. Dia memahami Yin dan Yang dan bersiap untuk menerobos ke tingkat ke-6 alam suci. Yin dan Yang berubah menjadi kekacauan dan melahirkan bentuk embryo kekacauan. Chen Jiu tidak asing dengan tingkat ke-6 sein realem. Kekuatannya telah mencapainya sejak lama. Dentang, pilar surgawi suci tiba-tiba melayang keluar dari belakang Chen Jiu. Pilar itu mengjulang tinggi ke langit dan menembus ke dunia bawah. Pilar itu mengumpulkan energi yang tertinggi dan menyerap energi Yin tertinggi, dan tampaknya telah menyatu menjadi satu dan sangat kuat. Ketika Yin dan Yang menyatu, kekacauan pun terjadi. Awalnya, Chen Jiu tidak akan mengalami masalah untuk menembus level ke-6 sein realem. Namun sekarang, dengan menyatunya Yin dan Yang bawaan, lima jenis Yuan Qi yang keluar dari tubuhnya juga ikut bergabung. Kelima elemen kekacauan juga berevolusi dari kekacauan, jadi tidak ada masalah bagi mereka untuk kembali ke kekacauan. Namun, Chen Jiu baru saja mencapai tingkat ke-5 sein realem. Kelima elemen tersebut belum lengkap, jadi tidak ada cara bagi mereka untuk hidup berdampingan. Dari situlah masalahnya muncul. Gemuruh. Kelima elemen tidak dapat hidup berdampingan. Atribut mereka secara alami tidak cocok satu sama lain. Pada saat ini, semuanya telah berkumpul di pilar surgawi suci Chen Jiu dan terjerat dengan Yin dan Yang. Dalam sekejap, pilar itu meledak, menghancurkan bintang-bintang. Seperti yang bisa dibayangkan, Chen Jiu, yang berada di garis depan, terluka parah. Seluruh punggungnya hancur, dan pilar surgawi suci hancur. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Haha, Chen Jiu terlalu sombong. Dia tidak puas bahkan setelah mencapai level ke-5 sein realem. Dia benar-benar ingin memasuki sein realem. Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Sekarang dia hampir mati, mari kita lihat bagaimana dia bisa membalikkan keadaan. Zhao Zuanjin tidak bisa menahan tawa. Di mata orang luar, 5 elemen yang berubah menjadi kekacauan adalah pertanda untuk memasuki alam suci. Tindakan Chen Jiu menyebabkan semua orang salah paham lagi. Bahkan Zhao Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka tidak puas dengan kesombongan Chen Jiu. Surga ada di pihak Ku. Ku si sangat gembira. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan kelemahan Chen Jiu. Ia menyemburkan darah dan meminjam kekuatan ilahinya. Menyebabkan seluruh galaksi bersinar terang. Aura yang kuat meledak dan menghantam Chen Jiu dengan keras. Ledakan. Seperti bintang jatuh, tubuh Chen Jiu yang hancur terhantam dan jatuh ke jurang galaksi yang tak berujung. Seolah-olah dia akan jatuh selamanya. Tubuhnya tak bernyawa, dan tidak ada yang bisa melihat harapan. Pengorbanan darah untuk leluhur naga. Keabadian abadi. Tiba-tiba, suara berat bergema di seluruh galaksi ular kuno. Cahaya merah darah yang tak terbatas bersinar, dan galaksi besar berevolusi. Dengan ledakan, langit terbelah. Kekuatan ilahi yang besar, seperti naga ilahi, mengalir turun dari langit dan memberkati tubuh Chen Jiu. Itu menstabilkan tubuhnya, dan tidak peduli bagaimana galaksi berubah, itu tidak dapat lagi memengaruhinya. Jangan berpikir bahwa darahku sia-sia. Setiap tetes darahku dapat ditukar dengan kekuatan ilahi yang dahsyat. Semakin kau membuatku berdarah, semakin dekat kau dengan kematian. Chen Jiu terlahir kembali dalam kekuatan naga. Tubuhnya segera pulih, dan dia berdiri lagi. Dia menatap Kusi dengan keyakinan yang mengerikan. Kau, mati saja. Kusi ketakutan. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan galaksi dan memanggil kekuatan alam semesta untuk menekan Chen Jiu. Luasnya seperti langit. Tiba-tiba, seluruh medan perang langit dan bumi diselimuti cahaya bintang. Kekuatan ini milik alam semesta dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Merasakan kekuatannya, semua orang dipenuhi rasa hormat. Mereka memiliki pemahaman baru tentang kekuatan Kusi. 898 Boom, tombak itu tertancap, tetapi seolah-olah sebuah meriam penghancur dunia telah ditembakkan. Begitu tombak itu tertancap, sebagian besar galaksi runtuh, retak, dan menghilang. Ah, Kusi berteriak. Tubuh ular purba miliknya juga terluka parah, gemetar hebat. Formasi penyegel langit naga melingkar hancur dalam satu pukulan. Apa, kekuatan tempur macam apa ini? Bukankah ini terlalu gila? Banyak orang berdiri lagi dan mengungkapkan rasa hormat mereka yang tulus kepada Chen Jiu. Sudah berakhir, Kusi kali ini akan hancur. Dia tidak hanya gagal membunuh Chen Jiu, tetapi dia juga berhasil maju. Tapi ini sungguh aneh. Mengapa dia tidak menghadapi kesengsaraan surgawi apapun saat dia maju? Childe Supreme menghela nafas dan tidak bisa menahan rasa bingung. Kekuatan tempur Chen Jiu telah meningkat, tetapi tingkat kultivasinya tidak meningkat sama sekali. Sekarang setelah lima organ dalamnya menghasilkan lima elemen, dia telah mencapai level tertinggi Dewa Perang. Meskipun kelima elemen belum mencapai kesempurnaan dan telah mencapai titik di mana mereka dapat saling memperkuat dan melawan satu sama lain, mereka pada hakikat merupakan berkah yang tak tertandingi bagi tubuh Chen Jiu. Kekuatan tempurnya telah meningkat pesat, mencapai 5.000 kali lipat. Begitu dia mengamuk, kekuatannya akan mencapai 50.000 kali lipat yang mengerikan. Kekuatan tempur 50.000 kali lipat. Jika ini menyebar di Tanah Suci, itu akan menjadi legenda. Itu akan menjadi keajaiban yang akan mengguncang para Dewa yang agung dan perkasa. Tidak hanya itu, dengan peningkatan lima, skor gen Chen Jiu telah mencapai 99 juta. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi putra Dewa Sejati. Dengan gen yang kuat, mereka tidak hanya memiliki potensi yang tidak terbatas, tetapi kekuatan tempur yang dapat mereka kerahkan juga puluhan hingga ratusan kali lipat dari orang biasa. Oleh karena itu, serangan Chen Jiu yang tampak biasa saja dengan mudah mematahkan formasi penyegel langit naga melingkar milik Kusi dan menghancurkan tubuh ular kunonya. Kau, kau bukan manusia. Meskipun Kusi berada dalam tubuh ular kuno, dia tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi Chen Jiu. Ya, aku bukan manusia. Aku Dewa, Dewa Sejati. Chen Jiu mencibir. Auranya agung, seolah-olah dia adalah Dewa. Tiba-tiba dia menebas Kusi dengan pedangnya. Langit dan bumi hancur, waktu dan ruang tidak ada lagi. Kekuatan pedang ini menyebabkan ekspresi Kusi berubah. Tidak ada cara untuk menghindar. Uh, seperti yang diharapkan, tubuh ular Kusi yang kuat terpotong menjadi dua, dan Yuan Ki bocor keluar. Kekuatan ular kuno Kusi sangat berkurang, dan berada di ambang kematian. Jangan, jangan bunuh aku, aku menyerah. Kusi bahkan lebih buruk dari putranya. Dia sudah menyerah sebelum dia benar-benar dikalahkan. Tidak ada yang kalah di medan perang langit dan bumi, yang ada hanya pemenang. Ucapan Chen Jiu tanpa ampun dan dia menebas ke depan sekali lagi. Bisa, tubuh ular itu bergetar lagi, dan sebagian besar tubuh ular itu terputus. Tubuh Kusi dalam bahaya yang mengancam. Chen Jiu, jangan gegabuh. Aku putra ketua Aula. Jika kau membunuhku, kau akan benar-benar membuat marah kuil manusia. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Bahkan jika kau tidak takut mati, tidak bisakah kau peduli dengan Aula Darah Naga? Kusi takut, dan ia mencoba membujuk Chen Jiu. Pemimpin Aula Darah Naga adalah Chen Jiu. Keputusannya adalah keputusan kita. Kata-kata Fang Jie mengejutkan semua orang. Apakah kita benar-benar akan membunuhnya? Ding Siang, mengapa kamu tidak membujuknya? Jika dia membuat marah kuil manusia, itu akan merepotkan. Zhao Yan mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Kaka Yan, aku bersedia mendukung keputusan apapun yang dia buat. Kata-kata Ding Siang membuat Zhao Yan marah. Bukankah dia baru saja membuatmu merasa senang? Apakah Anda harus membiarkan dia melakukannya? Bunuh saja dia, lebih baik dia mati. Kusi punya niat buruk terhadap Guru Chen, dan dia pantas dibunuh. Semua Tuan mudah setuju. Kalian semua, diam. Zhao Yan melotot ke arah mereka dengan tidak senang. Di medan perang langit dan bumi, sebuah pedang jatuh, dan tombak menusuk keluar. Sosok Chen Jiu yang mendominasi mengangkat Kusi ke udara. Darah menetes ke bawah, dan itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Jangan, jangan bunuh aku. Aku bersedia memberikan semua harta dan wanitaku sebagai ganti nyawaku. Kusi memegang tombaknya dengan kedua tangan. Ia tergantung di udara, dan ia dipenuhi rasa takut. Kamu tidak mendidik anakmu dengan baik, dan kamu sangat kasar. Kamu pantas mati. Saat Chen Jiu terus-menerus memaki, tiba-tiba dia menebas dengan pedangnya, langsung mengenai kepala Kusi. Banyak orang berteriak dan menutup mata mereka. Ah, setelah mendengar teriakan yang sudah diduga, ketika orang-orang membuka mata mereka lagi, hanya ada sehelai pakaian robek yang tersisa di tubuh tombak Chen Jiu. Kabut darah memenuhi langit, dan mayat-mayat yang hancur berserakan di mana-mana. Kusi, seorang senior yang sangat dihormati di kuil manusia, dibunuh oleh Chen Jiu. Itu adalah langkah yang bersih dan tegas, dan itu tidak dapat dipercaya. Meskipun berbagai olah di Institut Ilahi tidak begitu tenang, masih sangat jarang seseorang membunuh para elit Institut Ilahi. Tindakan Chen Jiu tidak diragukan lagi telah melewati batas ini, dan itu menyebabkan banyak orang mencium aroma pertunjukan. Kuil manusia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Meskipun Chen Jiu telah memperoleh sejumlah prestise, ia tidak akan hidup lama lagi. Orang gila ini benar-benar pembuat onar. Saat kau mati, jangan harap aku akan mengambil mayatmu. Zhao Yan melihat bahwa situasinya sudah mencapai tahap ini, dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia mengeluh. Guru Biluo berkata bahwa jurus pedang garis naga dipinjamkan kepada Chen Jiu. Dia tidak ada hubungannya dengan Biluo Kuan. Kemunculan tiba-tiba King Yue dan pengumuman besarnya membuat banyak orang yang berniat jahat melepaskan kekhawatiran mereka. Hal itu juga mendorong Chen Jiu ke ambang bahaya yang tak terbatas. Kerumunan itu terdiam. Mereka menatap Chen Jiu, dan untuk sesaat, mereka lupa untuk pergi. Pada saat ini, Chen Jiu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pertama-tama, ia mengambil Good Fortune Extinction Lock. Kemudian, ia duduk bersilah di tanah dan mulai pulih tanpa berpikir. Tampaknya dia sedang dalam pemulihan, tetapi sebenarnya, Chen Jiu diam-diam menyerap darah jiwa untuk ditukar dengan pahala. Selama pahalanya cukup kuat, dia tidak akan takut pada apapun. Chen Jiu tidak bergerak, begitu pula orang lain. Mereka hanya menatapnya, seolah-olah mereka sedang menunggunya muncul kembali. Apakah kuil manusia akan mengirim ahli lain untuk menantangnya? Dalam sekejap, dia selesai memulihkan dan menyerap energi. Chen Jiu berdiri dengan puas tetapi dia tidak terburu-buru meninggalkan medan perang langit dan bumi. Sebaliknya, dia naik ke udara dan melihat sekeliling, membuat semua orang panik. Apa yang sedang dia coba lakukan? Mungkinkah dia masih belum merasa kenyang? Saat semua orang dipenuhi keraguan dan ketakutan, kata-kata Chen Jiu sekali lagi mengejutkan semua orang. Beberapa orang yang lebih pengecut begitu takut hingga mereka mengompol. Tuan Muda Tertinggi, aku ingin menantangmu. Bolehkah aku bertanya apakah kau bersedia bertarung denganku? Chen Jiu menatap langsung ke arah Tuan Muda Tertinggi yang sempurna, dan benar-benar dengan arogan menantang. 899 Apa? Penonton tercengang. Bahkan Tuan Muda tidak bereaksi sejenak. Chen Jiu langsung menantangnya. Ini pada dasarnya memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Apakah dia benar-benar sebodoh itu? Tuan Muda, Anda adalah yang pertama dari 10 anak teratas, dan reputasi Anda tersebar di seluruh perguruan tinggi. Anda tidak akan memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya. Chen Jiu berteriak lagi. Itu adalah suara dan warna yang tegas, yang membuat semua orang harus mengakui bahwa orang ini gila. Gila? Bahkan Zhao Yan dan putrinya menatap Chen Jiu. Kultifasi Tuan Muda Tertinggi tidak terduga. Bahkan jika itu tidak mencapai alam surga dan bumi, itu tidak jauh lebih buruk. Apa alam Chen Jiu sekarang? Ketika dia menantang, tidakkah dia merasa hidupnya terlalu lama? Bos, saya katakan sebelumnya bahwa dia orang gila. Longshui Liu Ji bahkan lebih bodoh di tempat. Kegembiraan untuk Chen Jiu benar-benar berubah menjadi tidak ada. Pada saat ini, seluruh hadirin terfokus pada Chen Jiu dan Tuan Muda Tertinggi, dan ingin melihat apakah akan ada pertempuran antara naga dan harimau di antara mereka. Oh, Chen Jiu, apakah kamu benar-benar ingin menantangku? Tuan Muda Tertinggi bertanya-tanya dan menatap pertanyaan konfirmasi Chen Jiu. Ya, aku ingin menantangmu, tetapi tidak sekarang. Dalam tiga bulan, aku ingin bertarung denganmu. Apakah kamu berani menerimanya? Chen Jiu menganggup dan berkata dengan heran. Tiga bulan lagi, Tuan Muda Tertinggi ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan menjawab tantanganmu. Kita akan bertarung lagi dalam tiga bulan. Sangat menyegarkan. Bagaimana kalau kita bertarung lagi dalam tiga tahun? Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi. Paling lama berbaris, itu terlalu lama. Aku khawatir kamu tidak akan hidup sampai saat itu. Tuan Muda Tertinggi tersenyum ramah dan menyembunyikan pisau di senyumnya. Kehilangan hati, Chen Jiu, kamu keluar dari sini, kamu sangat keterlaluan. Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak memarahi Chen Jiu dengan segera. Karena Tuan Muda Tertinggi telah berjanji, kebetulan aku memiliki buku Perang Langit dan Bumi di sini. Mengapa kamu tidak menandatangani namamu? Tuan Muda Dong Ming dari Yin Dan yang segera mengeluarkan buku Perang Langit dan Bumi dan meminta mereka untuk menandatanganinya. Waktunya telah ditetapkan pada bulan Maret. Putra Mahkota melihatnya dan menandatangani namanya tanpa keberatan. Pada saat ini, Chen Jiu akhirnya keluar dan mengambil alih perang, jadi dia ingin menandatangani. Chen Jiu, berhenti. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Zhao Yan, Qian Yuer, Meng Meng, Fang Rou, bahkan Lailak tidak bisa menahan rasa khawatir. Chen Jiu sangat bangga. Tidak masalah. Aku tidak menyesal mati di tangan Putra Mahkota. Chen Jiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan sombong, dia juga menulis namanya dan menyerahkan buku Pertempuran Langit dan Bumi lagi. Baiklah, Pertempuran antara Langit dan Bumi telah berhasil dibuat. Tiga bulan kemudian, Putra Mahkota dan Chen Jiu akan melakukan pertempuran hidup dan mati. Jangan lewatkan. Dong Ming mengambil alih pertempuran, itu adalah teriakan kemarahan. Baru tiga bulan. Bagi para murid di Sentu, itu hanya sekejap mata. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Chen Jiu dapat dipromosikan ke tingkat yang sama dengan Putra Tertinggi dalam tiga bulan ini. Sombong, tidak tahu hidup dan mati. Banyak orang mulai menertawakan dan mengejek Chen Jiu. Mereka semua mengira bahwa dia sedang memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Dasar bajingan, kembalilah bersama kami. Melihat penanda tanganan perang antara langit dan bumi, Zhao Yan benar-benar marah. Mereka maju dengan tidak sopan, mencengkeram telinga Chen Jiu dan langsung menariknya menjauh. Oh, perih, bersikaplah lembut. Aku seorang guru. Perhatikan, teriak Chen Jiu, itu adalah desahan sekelompok orang, jauh dari medan perang. Di pavilion ungu, Zhao Yan memukuli Chen Jiu dengan keras, lalu melepaskannya. Dia menatapnya dan memarahinya dengan keras, anakmu benar-benar hebat. Apakah kamu pikir kamu akan menjadi tak terkalahkan jika kamu membunuh ayah dan anakku suai? Buka matamu yang besar dan lihat siapa anak yang paling hebat. Dia adalah orang yang paling menjanjikan untuk menjadi putra dewa. Apakah kamu mampu membelinya? Jumlah genku telah mencapai 99 juta, hanya selangkah lagi. Aku juga putra dewa, kata Chen Jiu dengan percaya diri. Sial, genmu telah tumbuh pada hal buruk di depanmu. Bisakah kamu membandingkannya dengan yang lain? Zhao Yan juga marah. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti. Aku sangat kuat. Chen Jiu secara alami menolak untuk mengakuinya. Hem, memegang tongkat itu sepanjang hari, apa yang lebih kuat darimu? Zhao Yan Kiang membenci dan tidak mau malu. Baiklah, baiklah, peri, aku tahu kamu khawatir tentangku dan peduli padaku, tetapi tolong jangan khawatir dan dengarkan aku. Chen Jiu benar-benar tidak bisa berkata-kata, jadi dia harus memohon dengan cepat. Iya, beri dia kesempatan untuk menjelaskan. Aku tidak percaya dia akan begitu ceroboh. Klof membujuk Zhao Yan dan yang lainnya untuk menahan amarah mereka dan memberi Chen Jiu waktu. Tidak berani mengabaikan, Chen Jiu segera menjelaskan. Alasan mengapa dia ingin menantang Tuan Muda tertinggi tanpa konyol, tetapi sebenarnya itu adalah langkah yang bijaksana. Niat pria mabuk itu bukanlah anggur. Tujuan utama Chen Jiu adalah untuk menunda waktu, karena dia membunuh ayah dan anak kuswai, yang pasti menyebabkan balas dendam dari kuil manusia. Selain itu, Guru Biluo memiliki motif tersembunyi. Kemunculan King Yue hanya menegaskan hal ini. Meskipun musuh lainnya tidak terlihat untuk saat ini, tidak sedikit yang ingin membunuhnya. Yaudau mudah disembunyikan dari senjata terbuka dan sulit dipertahankan dari anak panah tersembunyi. Sederhananya, Chen Jiu secara langsung menantang Tuan Muda tertinggi. Dengan namanya, dia mengintimidasi banyak musuh, sehingga mereka tidak lagi bertindak gegabuh, sehingga berusaha untuk mendapatkan masa pertumbuhan emas bagi dirinya sendiri, selama dia tumbuh dewasa, dia tidak akan takut lagi pada musuh. Apa? Ternyata begitu. Setelah memahaminya, Zhao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Chen Jiu dengan heran dan kagum. Pikiranmu bagus. Begitu kamu menantang Tuan Muda tertinggi, musuh lain benar-benar tidak akan mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, tetapi apakah kamu sudah memikirkannya? Kamu tetap akan mati pada akhirnya. Ya, bahkan jika kamu menunda-nunda, bisakah kamu mengatakan sedikit lebih lama? Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyerah. Jika terlalu lama, aku khawatir semua orang tidak akan tahan. Bukankah aku baru saja mencobanya? Tiga bulan adalah waktu terbaik, yaitu, itu tidak akan membuat musuh terlalu cemas, juga tidak akan membuat Tuan Muda tertinggi terlalu khawatir. Chen Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjelaskan bahwa bukan karena dia harus memaksakan diri untuk tumbuh dewasa, tetapi karena semuanya telah sampai pada langkah ini. Dia tidak berdaya. Daripada berurusan dengan masalah yang terus-menerus, lebih baik menggunakan tiga bulan ini untuk tumbuh dewasa dengan cepat. Chen Jiu, apakah kamu baik-baik saja? Sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa kamu masih muda dan tampaknya memiliki makna yang lama, berbahaya, dan licin. Kian Yuer tidak dapat menahan diri untuk bergumam, kamu baru saja dengan sengaja mengatakan bahwa satu percobaan dalam tiga tahun akan benar-benar membuat semua orang mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapmu. Kamu tidak akan mendapat masalah dalam tiga bulan ini. Hei, hei, aku tersanjung. Chen Jiu tersenyum bangga. Chen Jiu, apakah kami telah diperhitungkan olehmu? Fang Rou tiba-tiba bertanya, membuat suasana menjadi tegang. Sembilan ratus. Menghadapi tatapan iri dari beberapa peri, Chen Jiu segera berkata dengan wajah penuh keadilan, bagaimana mungkin kamu meragukan ajaran suci guru. Uff, jika kamu masih suci, jika kamu ingin menjadi suci, tidak akan ada orang jahat di semua guru. Kian Yuer tidak dapat menahan tawa dan tidak mempercayai perkataan Chen Jiu. Apakah guru itu penjahat yang kejam di matamu? Chen Jiu menatap Kian Yuer dan sangat marah sesaat. Baiklah, tidak masalah jika kamu menghitung kami. Selama kami bahagia, kami tidak akan peduli padamu. Kian Yuer berkata dengan ramah. Hanya tiga bulan, Tuan Chen, apakah kamu yakin? Mengmeng tidak dapat menahan diri untuk bertanya lagi, yang juga merupakan masalah terbesar yang dikhawatirkan semua wanita. Bukannya tidak ada pegangan sama sekali. Selama kamu berjanji untuk berlatih ganda dengan guru, kamu pasti dapat merangsang potensi tertinggi guru, menerobos alam dan mengalahkan putra tertinggi dalam satu gerakan. Chen Jiu tiba-tiba mengucapkan khotbah yang luar biasa. Apa? Kau benar-benar menghitung kami lagi? Apakah kami tidak setuju? Begitu kau mati, kau akan menyalahkan kami atas semua dosamu. Zhao Yan melotot dan sangat tidak puas. Guru, kau hanya mengira kau suci. Apakah yang disebut kesucianmu itu untuk berlatih dengan murid-murid? Kian Yuer juga bertanya. Ada apa dengan Suang Siu? Suang Siu juga merupakan hal yang sangat suci. Apakah tujuan utama perkembang biakan dan reproduksi manusia merupakan tindakan kotor di matamu? Dengan cara ini, bagaimana manusia mewarisi dan bagaimana kau mendapatkan kehidupan? Chen Jiu memiliki wajah yang tebal. Itu adalah masalah kesucian dan martabat di wajahnya, itu menyebutkan tingkat kesucian yang meyakinkan para wanita. Namun, setelah sedikit tertunda, kata-kata Meng Meng membuat Chen Jiu malu. Tetapi tampaknya kau tidak ada hubungannya dengan tujuan utama komunikasi manusia. Yah, ini, ini adalah perasaan alternatif. Menyenangkan? Kau belum pernah mengalami pria, tentu saja kau tidak mengerti kesenangan dalam hal ini. Chen Jiu dengan cepat menjelaskan dengan hati yang bersalah. Chen Jiu, apapun yang terjadi, tidak mungkin bagi kami untuk memperbaiki keadaan denganmu. Jika kamu ingin hidup, kamu harus memikirkan cara lain. Zhao Yan melangkah maju, tersipu dan menolak usulan Chen Jiu. Dia tidak menyangka para wanita itu akan setuju. Chen Jiu hanya menyapa mereka terlebih dahulu untuk menguji reaksi mereka dan membiarkan mereka memiliki persiapan psikologis. Dia tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak masalah jika kamu tidak setuju. Guru akan memikirkan cara lain dan tidak akan mengganggumu. Chen Jiu, para gadis khawatir dan ingin bertanya lagi, tetapi Chen Jiu mengantar para tamu saat ini. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu, sudah larut malam. Aku akan memperbaiki kembaran suci dengan perilailak. Silakan kembali dulu. Kata-kata Chen Jiu tidak diragukan lagi membuat Zhao Yan menggertakkan giginya. Kekhawatiran sesaat sebelumnya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Dia melotot ke arah Chen Jiu. Zhao Yan pergi dengan marah. Tongkat perak besar, tidak bisakah kau berhenti? Chen Jiu, kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Begitu para wanita itu pergi, Laila tidak sabar untuk menempelkannya. Ketika dia dekat dengan Chen Jiu, dia merawatnya dengan tubuhnya yang lembut dan lembut. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Selama aku tidak ingin mati, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengambil nyawaku. Meskipun waktu tiga bulan itu ketat, bukan berarti aku tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Chen Jiu dah membelai dan menghiburku dengan lembut ketika aku bersenang-senang. Chen Jiu, kau benar-benar pandai berhitung. Kau baru saja mengatakan itu, itu akan meninggalkan bayangan di hati mereka. Selama kau bekerja lebih keras dalam tiga bulan ini, kau mungkin dapat memperbaiki diri bersama mereka. Wajah cantik love memerah, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi ketika dia aneh. Benarkah? Jika kau benar-benar bisa melakukannya, kau akan membunuh dua burung dengan satu batu. Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Langkah berani ini tidak hanya menghilangkan banyak bahaya tersembunyi untuk sementara, tetapi juga memungkinkan perasaan para wanita terhadapnya meningkat ke tingkat yang baru. Bagaimanapun, orang-orang akan mati, dan kata-kata mereka baik. Para wanita akan merawatnya dengan lebih baik selama periode waktu ini, dan memanfaatkan kesempatan ini, ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memenangkan mereka. Satu anak panah dan empat elang, dasar pecundang. Kau akan menembak kelima peri kita pada akhirnya. Klof mengeluh dan meraih benda besar milik Chen Jiu. Eh, aku ingin tahu apakah kau bersedia ditembak olehku. Chen Jiuyi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Klof. Tembak, bunuh aku. Klof memohon dengan penuh semangat. Selama pertemuan itu, Chen Jiu mendorongnya ke bawah dengan kekuatan besar, membengkokkan busur panjang, dan menawarkan anak panah panjang untuk menembak elang. Di pavilion yang menakjubkan, Zhao Yan dan mereka kembali. Mereka saling membenci, dan Fang Rouu memarahi dengan marah. Bajingan sialan ini sedang sekarat. Dia masih memikirkan perbaikan ganda. Itu benar-benar bukan masalah. Aku benar-benar iri pada saudari Klof. Aku bisa bersikap baik pada Nona Chen setiap hari. Mengmeng adalah wajah yang berbeda. Dia bertanya dengan tenang, apakah kita benar-benar peduli pada Nona Chen? Bagaimana jika dia benar-benar mati? Biarkan dia mati jika kamu mati. Apakah kamu benar-benar ingin bersamanya? Bisakah kamu memperbaikinya? Zhao Yan melotot padanya. Tetapi jika dia mati, apakah saudari Klof akan menyalahkan kita semua? Kian Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Ya, bagaimanapun, kita menganggur. Kita tidak akan mati jika kita melakukan perbaikan ganda dengannya. Mengapa kita tidak menyelesaikannya? Mengmeng tidak bisa menahan diri untuk membujuknya lagi. Tidak, itu tidak bisa disebutkan lagi. Kalian semua adalah peri keberuntungan. Bagaimana dengan wajah? Zhao Yan Kiang menolak. Alasan ini terlalu liar. Tang, siapa yang menetapkan bahwa wanita harus melayani pria saat mereka sedang menganggur? Kakak Yan, jika dia meninggal, kita tidak akan bisa mencicipi makanan lesat pria di masa depan. Fang Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Apa? Kenapa kau menyinggungnya lagi? Zhao Yan langsung tersipu. Kenapa kau menyinggungnya? Mau malu. Kakak Yan, tidak bisakah kau memikirkannya lagi? Semua wanita itu sangat khawatir. Kau, kenapa kalian semua seperti ini? Chen Jiu baru saja menantang hari ini, dan masih ada tiga bulan lagi. Bagaimana dengan membuatmu begitu tidak sabar? Zhao Yan menatap kedua saudari itu. Dia benar-benar marah. Apa kau tidak melihat seorang pria? Jangan terlalu lapar. Haus untuk mengirim dirimu sendiri. Kakak Yan, kita tidak perlu menunggu. Kita hanya mengkhawatirkannya dan tidak ingin dia mengalami kecelakaan. Bagaimanapun, dia adalah orang yang kita pilih. Jika dia meninggal, bukankah itu buruk bagi reputasi lima peri kita? Penjelasan malu-malu para wanita itu akhirnya berteori dengan Zhao Yan. Chen Jiu senang, tetapi dia memberi Zhao Yan beban besar pada mereka, sehingga mereka tidak dapat berdebat karena suatu alasan. Pada saat perdebatan mereka, putra tertinggi juga sangat bersemangat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!